Intro Sebagai bentuk toleransi sekaligus untuk mempererat silaturahmi antara umat beragama Sejumlah organisasi terdiri dari Laskar Adag Dayak Kaltim Kaltara atau LPDKTKU Badan Pekerja Klasis Kaltara atau BPK Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Klasis Kaltara atau PPGT Dan Pemuda Ikatan Keluarga Toraja Tarakan atau Pemika Menggelar Kerja Bakti Membersihkan Masjid Baitul Iza yang berlangsung minggu sore Bakti Sosial Kerja Bakti Bersih-Bersih Masjid Baitul Iza Yang digaga sejumlah organisasi pemuda gereja, pemuda Toraja dan LPDKTKU ini Bertema Rayakan Keragaman Tegukan Persatuan Bertujuan untuk mempererat persatuan dan wujud dari toleransi umat beragama Aksi Sosial ini juga merupakan tiket dari Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Klasis Kaltara Untuk keberangkatan raya PPGT di Toraja, daerah Bituang di bulan Juli mendatang Dan kegiatan aksi sosial ini juga merupakan tiket kami Kami ada event pertemuan raya di Toraja di bulan Juli mendatang Jadi ini salah satu tiket kami untuk menuju kesemuan raya itu Jadi memang dari pusat menghimbau untuk melaksanakan aksi sosial yang di luar Sifatnya di luar kekristenan kami, artinya di internal kami jadi harus keluar kayak kesempatan Jadi sara-sara membersihkan masjid, jadi ada di kasih pilihan Membersihkan masjid atau ke panti-panti yang non-kristen Jadi ini salah satu tiket kami untuk dapat berangkat menuju kesemuan raya di Pituang, Toraja Juli mendatang Dengan adanya kegiatan kerja bakti ini Para pemuda gereja, pemuda Toraja, dan LPDK TKU mengharapkan peran serta semua pihak Untuk menjaga kebercian lingkungan Terutama di sekitar rumah ibadah Dan bisa membuang sampah pada tempatnya Mengingat kawasan di sekitar Baitul Izzah Sering digunakan masyarakat untuk beraktivitas dan berolahraga Rido Amhar, Ekuator TV